Alhamdulillah kita bisa salah di sini, di pelataran Kaabah ya, Alhamdulillah. Gak apa-apa ya Ibu, berpisah sama temannya juga, Alhamdulillah ada temannya ya. Saya bersyukur, Alhamdulillah iya, ya Alhamdulillah. Ya sekarang Ibu udah tenang aja, gak apa-apa, saya bantu Ibu sampai nanti pulang ke hotel. Alhamdulillah, sekarang Ibu fokus ibadah aja ya. Jadi di sini ada Ibu, kasihan, sedang menunggu temannya dari tadi, tapi belum juga dateng. Terus kata saya bilang Ibu mau dibantu, jadi kasihan Ibu-nya, gak ada yang bantuin soalnya Ibu-nya juga kebingungan, gak punya nomor temannya. Jadi sekarang Umi nunggu Ibu-nya sampai ketemu dengan temannya ya, semoga saja bisa ketemu. Dari mana Ibu, saya barusan lupa? Bulu Kumba. Bulu Kumba, Masya Allah. Hei Ibu dari Bulu Kumba. Jadi temannya tadinya ke Hajar Aswad ya Ibu ya? Iya. Terus Ibu? Oh iya, jadi ibunya? Saya bersama, tapi saya takut, tidak berdesakan. Takut berdesakan, Ibu mundur ya? Iya, karena dia sudah pesan, kalau terpencar suruh nunggu di sini. Terus Ibu ke Hajar Aswad bawa kayak gini, Ibu? Iya. Selesai jadinya. Oh iya. Harusnya Ibu cuma bawa tas gini aja, udah kayak gitu, yang penting. Kalau bawa kayak gini, nanti keseret-seret kesana-sini. Iya, betul gitu. Iya, jadi Ibu bawa plastik segini, jadi nyusahin juga ya. Jadi temannya belum juga datang. Jadi Umi disini suruh nunggu bareng-bareng, karena temannya belum juga datang ya. Semoga saja cepat datang ya. Duduk aja dulu, sambil nunggu, sambil toleh-toleh ya kesana-kesini. Siapa tahu mereka nggak lihat kita atau gimana? Kalau di situ, Mi di WC3. Oh iya, nggak apa-apa. Di sana. Nggak apa-apa, saya tahu nanti, saya kasih tahu. Saya tahu, Mi, bening-bening mudah-mudahan. Iya, nggak apa-apa. WC3. Iya, iya. Di jalan keluar. Iya, di Ajiad. Iya. Ajiad, di situ. Nggak apa-apa nanti kalau temannya nggak datang, nanti saya antar ya. Iya, soalnya baterainya juga udah low-bed ya, Bu. Iya, ibu. Baterainya udah low-bed. Terus ibunya nggak punya nomor temannya yang satu kamar ya, Bu. Iya, satu kamar. Jadi ibu menghubungin anaknya yang di Indonesia. Terus yang di Indonesia suruh hubungin ke sini. Ya udah, nggak apa-apa. Semoga saja temannya nanti ke sini ya, Bu. Iya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Meskipun nggak ke sini, nanti saya anterin ya, Bu ya. Nggak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama. Dia bilang anakku, bilang sudah ada. Saya ke situ, nih. Oh, iya, iya, iya. Mungkin dia masih di dalam di Hajar Aswad. Masih sedek-sedekan. Jadi belum bisa ke sini mungkin. Belum selesai kali. Jadi ibu di sini udah berapa hari, Bu? Masya Allah, Tabarakallah. Kemarin, satu malam. Udah satu malam? Iya. Dari Jumat ke sini? Dari Madinah. Oh, dari Madinah, ibu. Madinah sudah empat malam. Bagus, ibu. Oh, Masya Allah, Tabarakallah. Iya. Gimana ibu kesannya, Masya Allah, Tabarakallah. Pertama kali lihat Ka'bah. Pertama kali berkunjung di Tanah Suci, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga ibu bisa ada kesempatan lagi untuk berziaran ke Tanah Suci. Amin. Jadi ibunya baru datang kemarin ke sini. Jadi masih bingung juga, ya, Bu? Iya, masih bingung. Iya, karena baru semalam. Kemana tadi ke luar masuk? Iya, nggak apa-apa. Insya Allah temannya nanti selesai ke sini. Ya, ke sini mau sholat maghrib juga, kan? Maghrib di sini. Ya, udah. Nanti kita sambil nunggu. Kita nggak ketemu sama mereka juga. Kita nanti sholat di sini, ya, Bu, ya. Terus nanti saya antar. Iya, mudah-mudahan ketemu. Nggak apa-apa. Ibu sekarang berdoa aja. Nggak usah bingung. Saya nanti anterin kalau saya temenin di sini. Sudah kita sudah tua. Iya. Sudah bingung. Nggak apa-apa, Bu. Jadi kita menunggu sholat maghrib dulu. Sekarang sudah waktunya jam setengah enam lewat sepuluh menit, ya. Kita menunggu sholat maghrib aja dulu. Soalnya mereka juga yang mau masuk ke sini susah, Bu. Apa namanya? Jadi askar itu udah nggak ngebolehin masuk ke sini. Jadi Alhamdulillah Ibu udah ada di sini. Mendingan kita sholat maghrib dulu. Nanti kita antar, Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Ya, jadi temannya sampai sekarang belum dateng, ya. Jadi sekarang saya saranin ibunya seluruh sholat di sini. Karena Ibu kepengen ke hotel aja, ya gitu. Nggak usah. Kita sudah sampai di sini. Mendingan kita sholat maghrib dulu. Kata Umi bilang gitu. Di sini polisinya udah ngusir kita. Jadi kita harus bergerak. Udah biarin dulu. Biarin kita tenang aja. Nanti kalau itu pagar yang di situ udah dibuka, nanti kita ke pagar situ. Yang ada di situ. Kita suruh bangun, tuh. Kalau Ibu nggak tahu kayak gini, bingung juga temannya nggak dateng. Kalau orang yang nggak tahu disuruh keluar, itu malahan keluar. Jadi sayang juga. Kita harus santai di sini aja. Kalau mereka suruh bangun, suruh bangun-bangun, kita udah jalan kecilan di sini aja. Santai gitu. Jadi kita kepengen sholat di sini. Kayak gitu. Mendingan sholatnya di sini aja. Kalau nyuruh bangun, yaudah bangun berdiri. Kalau polisinya udah pergi, nanti kita duduk lagi. Jadi begitu. Kalau untuk sahabat yang kepengen sholat di Sehen Mataf, kalau polisinya nyuruh kita bangun, kita bangun aja. Terus kita sambil jalan. Jangan keluar. Kalau keluar, kita nggak bisa dapat di sini ya. Jadi kita itu kepengennya dapetnya di sini. Yang ada pagar-pagar ini. Yang belum dibuka. Di sini nanti dibuka. Kalau udah deket azan, insyaallah dibuka. Atau kalau sudah setelah azan dibuka. Jadi ibu bahasanya bahasa apa, bu? Bugis. Nama bahasa Melayu. Melayu? Iya. Saya nggak tahu juga bahasa Bugis. Tahunya bahasa Sunda, bahasa Jawa, Indonesia. Saya tetangga dengan Nano dulu, Kuput. Masya Allah. Tetangga. Alhamdulillah. Nomornya kamar saya tidak tahu. Nggak tahu juga nomor kamar. Nggak tahu di sini kalau masuk keluar ya. Iya. Oh iya, namanya udah tua ya. Saya harapkan semua sama teman. Iya. Saya harapkan semua sama teman. Saya harapkan semua. Iya. Saya harapkan semua. Ikut di belakangnya. Ikut di belakangnya. Terlihatlah. Saya tidak bisa. Oh oh. Takut saya tak... Iya. Iya. Karena sedek-sedek ya kalau kehajar aswad itu. Saya harapkan keluar karena tidak ada juga perkataannya tadi. Iya ya. Kalau berkecer pulang di sini. Oh oh. Tapi belum juga ke sini ya. Belum. Jadi kita sudah menunggu lama ya. Iya. Udah lebih dari setengah jam. Tapi temannya belum. Satu jam. Udah satu jam ibu menunggu. Iya. Oh. Iya. Tapi temannya belum juga ke sini. Terus baterainya ibu lopet lagi. Lopet. Lopet. Iya. Alhamdulillah ya bu ya. Satunya saya hubungi anak saja. Nggak tahu. Nggak tahu teman. Oh ya. Harusnya ibu ada itu nomornya temannya. Nanti harus dikasih ya. Tidak ada yang mau temannya. Kan temannya juga ibu lopet. Oke. Nggak apa-apa bu. Nggak apa-apa. Jangan takut. Jangan panik. Udah nanti saya anterin kok. Masya Allah. Iya. Nah insya Allah. Masya Allah di hari ini. Masya Allah. Tawarokalot. Yang melaksanakan tawaf. Nggak padat ya. Nggak seperti kemarin. Hari nasional. Masya Allah. Tawarokalot. Padat banget. Tetapi hari ini setelah hari nasional. Masya Allah. Nggak padat. Jadi Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang sudah jam 6. Bagarnya udah dibuka. Jadi sekarang kita ke sini. Ayo buka ke sini masuk. Sini-sini-sini. Sini-sini. Beruntung kak kasih. Gak gitu. Ayo. Sini masuk ke sini. Ibu mau ngambil jam-jam dulu apa nanti? Nanti aja sambil pulang. Iya. Nanti aja. Iya. Banyak jam-jam. Sekarang kita ngambil tempat di sini aja. Alhamdulillah kita bisa salah di sini. Di pelataran Kaabah ya. Alhamdulillah. Tidak apa-apa ya ibu. Ibu berpisah sama temannya juga. Alhamdulillah ada temannya ya. Alhamdulillah. Iya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Sekarang ibu udah tenang aja. Nggak apa-apa. Saya bantu ibu sampai nanti pulang ke hotel. Alhamdulillah. Sekarang ibu fokus ibadah aja ya. Saya bercaya sumpah yang sunah dulu ya. Iya. Salat dulu sekarang. Alhamdulillah. Sekarang jadi ibunya sama Umi ya. Soalnya temannya sampai sekarang juga belum datang. Nggak kelihatan juga. Jadi kata Umi saranin suruh kita salat di sini aja. Salat maghrib. Kalau sudah salat maghrib nanti kita keluar. Saya antar ke hotelnya. Alhamdulillah kita bisa dapat tempat di sini ya. Di pelataran Kaabah. Alhamdulillah. Jadi banyak juga tadi jemaah yang disuruh bangun. Disuruh keluar. Sama askar. Mereka itu langsung ambil jalur untuk keluar ya. Karena belum ada pagar yang dibuka. Jadi kasihan juga mereka yang nggak tahu. Disuruh keluar-keluar. Seharusnya kita harus jalan di sini aja. Di sekitar sini. Jalan kecil. Di sekitar mata. Kayak gitu. Biar kita bisa dapat tempat di sini. Di pagar ini. Jadi Ibu nggak tahu nomor kamarnya juga. Dan lantai berapa ya. Jadi Ibu selalunya ngikut sama temannya yang satu kamar ya Bu yang. Ya. Jadi menyerahkan diri kita sendiri. Udah ayolah saya pergi kemana sama kamu. Saya ikut ya gitu ya. Jadi selalunya bersama-sama. Terus sekarang sudah sampai sudah habis maghrib. Juga temannya nggak ada yang ke tempat yang Ibu suruh nunggu ya Bu ya. Ya nggak ada yang datang. Jadi sekarang Umi mau nganter ibunya. Alhamdulillah ya Bu. Saya dipertemukan dengan Ibu. Bisa membantunya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sama-sama. Inilah jemaah Umrah. Masya Allah. Tabarakallah. Selesai salat maghrib. Masya Allah. Semuanya bertaburan. Masya Allah. Ayo. Lihat sampai perempuan naik gitu. Taha Allah. Kesini Ibu. Kesini. Ini Ibu kalau sendirian. Tahu nggak jalannya kayak gini? Ya Bu ya. Bingung ya Bu ya. Banyak orang bingung. Jadi sekarang kita mau keluar dari Masjidil Haram ya. Kasian dari tadi nunggu di itu. Di Sehen Mataf. Padahal dari tadi tuh rombongannya. Kawannya tuh balik dari sini. Nggak lihat ya Masjidil Haram ya. Nggak kita tengok-tengok jogang. Nggak lihat. Baru saya berpapasan. Mana? Ibu kenapa? Nggak lihat Ibu. Ibu kebingungan. Ketakut. Dengan masnya siapa namanya? Abu Ahmad. Abu Ahmad. Masya Allah. Terima kasih banyak ya. Udah respon langsung nyamperin kita. Terima kasih. Iya sama-sama Ibu. Sama-sama. 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 Jadi Alhamdulillah barusan si ibunya langsung diambil sama mutaibnya. Masya Allah. Tabarakallah. Sekarang ibunya sudah jalan menuju ke sana. Ibunya juga nggak tahu itu apa namanya. Nggak tahu nomor kamarnya. Nggak tahu lantai berapa. Jadi Alhamdulillah. Umi ngebel langsung sama mutaibnya. Suruh ngambil aja. Soalnya kalau saya ngantar ke hotelnya juga. Ibunya nanti nggak tahu nomor itu apa namanya. Kamarnya sama lantai berapa. Sama lantai-lantainya ya. Jadi udahlah. Saya serain sama mutaib. Jadi mutaibnya yang sudah tahu pastikan. Oke. Terima kasih banyak untuk sahabat umum Muhammad yang sudah menyempatkan nonton video Umi ya. Semoga para jemaah umrah yang menonton video Umi harus hati-hati ya. Karena Masjidil Haram itu sangat luas sekali. Jadi semoga saja untuk ke Jemaah Umrah. Semoga saja jangan sampai terpisah dengan rombongannya ya. Atau dengan temannya. Tetaplah waspada. Karena Masjidil Haram itu sangat luas sekali. Oke. Sekarang Umi mengundurkan diri. Ma'asalamah. Nusufakum Bekher. Roa terbaik untuk kalian dimanapun berada. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya.